Polsek Bojong Gede Depok, Sabtu 22 Oktober, meringkus tersangka penjamretan di Jalan Perumahan Bambu Kuning Depok. Tersangka Ardiansah alias Hendi, 26 tahun, ditangkap saat menjamret tas milik seorang ibu rumah tangga, Yuli, 36 tahun. Saat itu korban sedang berjalan kaki menuju ke rumah temannya, tiba-tiba saja tas yang sedang digenggamnya dijamret seorang pengendara motor. Korban langsung berteriak, sementara warga yang mendengar langsung mengejar dan berhasil menangkap tersangka. Warga yang geram dengan serta-merta menyiram tubuh tersangka dengan bensin. Beruntung sebelum disulut muncul petugas polisi yang sedang patroli dan segera mengamankan tersangka. Tersangka yang pengangguran ini melaksanakan aksinya dengan mengendarai sepeda motor bodong tanpa surat-surat resmi. Sementara untuk mengelabui polisi, plat nomornya dilapisi stiker hitam. Tersangka berikut barang bukti berupa HP, uang kontan Rp250.000, dan surat-surat penting lainnya kini ditahan Polsek Bojonggede. Dari Depok, Angga Pahlipi, Postkota TV melaporkan.